Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Ozone Droid Selamat berweekend ria buat kalian semuanya Dan semoga selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah Oke, kali ini saya akan mereview sebuah custom ROM yang Sudah dengan Android 15, apa sih menariknya ya teman-teman Nanti kita lihat bersama-sama Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi Agar kalian mendapat pembaruan saat Ozone Droid membuat video yang baru buat kalian Oke, dan inilah dia custom ROM Android 15 Yang ada di dan untuk ponsel Xiaomi Redmi Note 8 Kabar baik-baik kalian pengguna ponsel Xiaomi Redmi Note 8 Kalian kini dapat merarapkan Android 15 Walaupun ini masih baru dan masih rumor dan sedang pengerjaan ya Tapi seorang developer sudah memporting Android 15 untuk ponsel Xiaomi Redmi Note 8 Langsung saja kita tujuh untuk tentang ROM ini Yang agar lebih jelas kalian Masuk ke pengaturan disini versi Androidnya sudah Android 15 Untuk nama Android 15 sendiri kabarnya adalah Vanilla Ice Cream ya Masih sama dengan yang dulu-dulu desert Nah, untuk logonya sendiri Android 15 saya rasa belum ada ya teman-teman Oke, itu untuk ROM Android 15 yang kita bahas sekarang ini Yang tentunya AOSP ya teman-teman Oke, kita lanjut pembahasan kita ke display Kalian mungkin sudah melihat dari model dan juga tampilan dari custom ROM yang ada di depan kalian ini Untuk tampilan layar depannya seperti ini ya teman-teman Kalian bisa mengatur wallpaper masih sama dengan Android yang sebelumnya Android 12, 13, 14 Nah, disini kok sudah 15 ya teman-teman Disitu tidak ada lagi ikon bertema itu teman-teman Di Android 15 ini yang saya rasa tidak ada ikon bertema Lalu untuk tampilan ya Disini seperti biasa Untuk slider tingkat kecerahan terus kecerahan otomatis atau adaptif dan juga mengatur tema gelap Cahaya malam masih sama Tidak ada yang berubah dan terlalu penting ya Namun disini pada bagian depan ada ikon telusuri tapi itu tidak bisa dipakai Oke, selanjutnya untuk pengalaman pengguna ya teman-teman Nah, disini di bagian kunci layar keamanan Sabar Saya akan mencari kunci layar Nah, disini sayangnya untuk fingerprint dan juga face ID tidak ditemukan Atau kalian tidak bisa menemukan fitur tersebut di custom ROM ini Oke, lanjut untuk tampilan lain-lain Oh iya teman-teman Untuk sistem yang digunakan ya Apa berat atau tidak Untuk penyimpanannya sendiri kalian bisa melihat disini Ukuran sistemnya adalah 14GB Selanjutnya dia mempunyai apa saja yang dibekalkan pada custom ROM ini Nah, disini ada kamera MIUI Yang sudah ada juga 48MP Dia bekerja ya teman-teman Kamera MIUI Bekerja Ada mode malam hari juga Panorama Pengujian ada Pro Namun yang tidak bisa ini Yaitu fitur Kamera portrait Dia akan force close seperti ini Itu untuk kamera Untuk tambahan lain-lain Ataupun Aplikasi khusus yang dibekalkan Seminimal mungkin ya teman-teman Bloodware yang disertakan Disini kalian juga tidak perlu Melakukan root Nanti jika menggunakan Karena sudah Include root-nya ya teman-teman Root magis tinggal kalian Perbarui saja Menjadi magis yang paling baru Nah ini Keterangannya masih magis versi 23 Untuk safety net Ya teman-teman Safety net Kalau kita cek Menggunakan Ya senak Kita tunggu Untuk hasilnya Untuk integritas dan CTS Profil tidak lulus Padahal sudah saya Flash tadi Untuk fix-nya Tapi tidak lulus juga Oke selanjutnya Kalian tidak perlu Menginstall Eh Masih saya kalian Perlu menginstall ya teman-teman Kalian perlu menginstall GAPPS secara sendiri Karena ROM ini versi Vanilla nantinya Tidak dilengkapi dengan GAPPS Jadi setelah menginstall ROM Kalian perlu menginstall GAPPS Disarankan untuk Nik GAPPS Yang core ya Kecil ukurannya Biar lebih ringan ponsel Yang kamu miliki Untuk performa sendiri Disini Saya juga sudah tes Tadi menggunakan Antutu Batmatch Skornya 204-364 Disini Lebih tinggi ya Memang lebih tinggi Untuk multi touch 10 jari bisa Lanjut Bagi kalian yang pengen Merasakan Android 15 Di ponsel kalian Saya akan Berikan panduannya Agar Kalian Tidak mengalami Kendala Saat penginstall Nantinya Pastikan Kalian sudah Mendownload File nya Ya teman-teman Kalian sudah Instalkan di Micro SD Ataupun Internal Disarankan Untuk menggunakan External Ya teman-teman Karena lebih Disarankan Untuk Memformat data Karena ini Sudah Android Yang paling baru Oke Jika sudah Kalian bisa Langsung masuk Ke recovery Recovery custom Tentunya Nah disini Saya Menggunakan O-Rank Fox Versi nya Adalah Versi R15 Kita tunggu Untuk masuk Ke Menu O-Rank Fox Sudah Masuk Ke O-Rank Fox Akan Saya Tunjukkan Yang Saya Pakai Nah disini Saya Masih Pakai R15 Oke Jika Kalian Pengen Misal Yang Langkah Yang Bagus Adalah Kalian Backup Dulu Data Kalian Ya Teman-teman Jika Sudah Backup Seperti Itu Kalian Wipe Ya Lakukan Wipe Dan Sudah Mendownload File-File Yang Saya Tunjukkan Disini Seperti Google GoPixel GoPixel Maksudnya Lalu Kalian Lakukan Wipe Data Seperti Itu Centang Lalu Swipe Jika Sudah Kalian Lakukan Format Data Juga Dengan Mengetikkan Yes Lalu Kalian Bisa Enter Centangnya Sudah Kalian Tinggal Pilih File Room Vanilla Ice Cream Lalu Kalian Swipe Ke Kanan Lalu Install CAPPS Itu Saja Nah Setelah Kalian Tidak Perlu Flash Magis Lalu Kalian Tinggal Reboot Tunggu Saja Sampai Masuk Ke Home Screen Dan Akan Melakukan Penyiapan Awal Atau Pengaturan Awal Ponsel Nah Jika Terjadi Loop Atau Bulat Balik Di Menu Awal Kalian Flash Tadi File GoPixel Tadi Flash GoPixel Tadi Flash Menggunakan TWRP Lalu Untuk Safety Night Gunakan File Android 15 Tadi Untuk Safety Net Oke Kita Tunggu Proses Masuk Ke Home Screen Oke Selanjutnya Mengenai Bug Wifi Normal Flash Light Normal Kemudian Lokasi Dark Mode Lalu Perekam Layar Berkal Layar Disini Saya Sudah Mencoba Dia Normal Dan Bisa Digunakan Dengan Baik Kalau Kalian Menemukan Hal lain Kalian Bisa Infokan Di Kolom Komentar Nah Ini Teman Teman Coba Untuk Merekam Dia Merekam Layar Dia Berjalan Dengan Baik Oke Saya Rasa Itu Saja Pembahasannya Tentang Custom Room Ini Dan Untuk Kesimpulannya Tentu Saja Kalian Bisa Menggunakannya Walaupun Disini Sebenarnya Masih Gambar Atau Room Belum Lengkap Tapi Masih Bisa Dan Normal Digunakan Oke Semoga Ini Bermanfaat Dan Menjadi Referensi Sebelum Kalian Memutuskan Untuk Mengisal Android 15 Di Ponsel Kalian Xiaomi Redmi Note 8 Oke Jika Kalian Ini Kalian Suka Kalian Bisa Share Dan Bagikan Agar Yang Lain Tau Apa Yang Kalian Tau Oke Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh